Intro Assalamualaikum Hai Ketemu lagi dengan aku Ludvideva Camilla Nah di video kali ini Gak ada video tutorial Gak ada review Tapi kita mau bahas Morning routine Atau skincare routine aku Bonus sama night routine Jadi di video ini Aku gak bakal reka adegannya Cuman aku ngejelasin Rangkaian-rangkaian yang aku pake Buat selama seharian full Nah buat kalian yang penasaran Just keep watching Bye Nah untuk step yang pertama Aku bangun pagi Itu selalu namanya cuci muka Ya walaupun semales-malesnya Paling dulu ya Berapa jam lah Tapi aku pasti gak pernah lupa Namanya cuci muka Karena cuci muka itu penting banget Sumpah Sumpah Nah disini aku Gunain dua sabun cuci muka Yang Cocok Sama aku Worth it Buat aku Kulit aku Nah aku pake dua produk Sabun dari Emina Nah jadi aku pake dua produk ini tuh Di situasi yang berbeda Kayak misalnya Kalau aku pake yang ini Ini Emina Miss Pimple Ini aku pake Ketika aku Lagi jerawatan Misalnya jerawatan gede Kayak misalnya mau dapet Atau emang Tadi lagi jaga Aku lagi gak jaga Kebersihan Muka Kan pasti ada jerawat ya Itu wajar Banget Nah aku pake ini Karena kalau pake ini tuh Langsung kering Tapi tanpa membuat Blentong Kayak Warna yang berbeda Dari Kopekan Jerawat itu Jadi kan biasanya Obat jerawat itu Mengeringkan Sekaligus Dia kan ya namanya Mengeringkan Jadi menglepas Ada penglepasan kulit Jadinya Regrenasi kulitnya Pasti berbeda Dengan kulit yang Sekitarnya Yang gak ada jerawatnya Karena Sekitar jerawatnya Sekitar Kulit yang gak ada jerawatnya Pasti kan Gak Gak ada efeknya Karena kan Gak ada jerawat gitu Dia hanya mungkin Dapet efek sampingnya Kering aja Gak ada pengupasan Nah beda sama yang Kulit yang ada jerawatnya Pasti dia ada pengupasan Sehingga Sering sekali Beda warna Di dalam Muka tuh Suka ada kulit Yang beda warna banget gitu Misalnya Jijidah Jidinya Seakan-akan itu Orang yang gak tau Pasti mikirnya tuh Kayak Ih Kamu paduannya Padahal mereka tuh gak tau Kalau kita tuh habis jerawatan Dan jerawat kita udah Sembuh Tinggal bekas lukanya aja Bekas jerawatnya aja Karena jerawat itu gampang Dihilangin Tapi kalau bekasnya Aku tau kok Nah keduanya Nah jadi udah jerawatnya yang tumbuh Tapi kadang-kadang juga masih ada aja Nah makanya aku pakai ini Biasanya sih aku Gak pernah sih sehari aku combo gitu Mix gitu gak pernah Karena itu bahaya Jadi misalnya sehari ini aku jerawatan Berarti aku pakai ini Tiga harian Terus setelah itu Setelah udah kelupa Setelah ya udah membaik kulitnya Aku pakai ini lagi Nah ini nih bagus banget Buat memudarkan Bekas jerawat Tapi Gak instan ya Pasti ada waktunya Ya sekitar Seminggu Atau dua minggu Nah Dua sabun muka ini Pasti kalian udah Dapat kesimpulan Kalau kulit aku itu Sebenernya For acne prone skin Jadi aku tuh Gampang banget jerawatan Aku tuh sensitif banget Emang jerawatnya tuh Alhamdulillah Gak langsung banyak gitu Tapi Jerawatnya tuh Satu Gede Dan jarang matengnya gitu Jadi Jarang ada matanya Jadi Susah gak Nyembuhinnya Karena kita kan harus Ngelarin nanahnya dulu Tapi kadang-kadang tuh Di jerawat aku tuh Mereka tuh gak keluar nanahnya Jadi Gak Jadi berhenti Pertumbuhannya Tapi meninggalkan Tekstur di mukaku Nah Untuk kalian yang penasaran Obat jerawat Apa aja sih Yang aku pakai Bisa aku Cepet banget Jerawatnya hilang Gitu Atau Sama problemnya Kayak aku Punya jerawat yang Jarang banget Ada matanya Jarang banget matengnya Comment di bawah ya Aku bakal bikin Video terpisahnya Nah Kalau itu Untuk pagi hari Dan malam hari Ini aku pakai Sabun muka Pasti minimal Dua kali sehari lah Nah lanjut Aku itu Pakai Toner Kalau lagi Rajin aja sih Pakai toner Atau kalau lagi Mukanya Lagi Emergency banget Gitu Kayak jerawatan banget Aku tuh pasti pakai toner Karena aku tuh orang Ngepanikan Ya siapa yang gak panik sih Muka jerawatan kan Nah iya ya Ayo ngaku Nah Jadi aku tuh pakai Bisa dibilang sih Dua toner Tapi yang satu tonernya itu Aku udah habis Dan aku belum purchase lagi Karena Ya Belum aja beli Gitu Jadi aku pakai toner ini Karena Bright Stuff Jadi aku pakai ini Tidak rutin Kayak cuma Sesekali aja Kayak misalnya Aku pulang pergi Terus aku malah Cuci muka lagi Karena aku udah cuci muka malem Tapi Abis jajan malem gitu Tapi aku gak mau tidur Dalam keadaan Mukaku kotor Jadi aku makanya ini Tapi gak sering-sering banget Karena sesungguhnya Aku kalau Pakai ini rutin Suka Gatel Gitu loh Di kulit aku Entah kenapa Kulit aku tuh masih Kayak ada musimnya gitu loh Dimana dia gak mau menerima Satu produk Ini Tapi tiba-tiba Di minggu ke depannya Atau 2 minggu ke depannya Atau bulan ke depannya Tuh aku tiba-tiba Cocok banget Gitu sama toner ini Jadi aku pakai ini nih Hanya sebagai Pembersih muka aja Karena aku jarang banget Bersih muka Pakai susu pembersih Gitu karena Kayak ribet aja Dan Seru Enakan pakai toner ini Nah toner yang kedua itu Adalah Aku pakai Toner Miss Pimple Nih Toner Miss Pimple yang kayak gini Nah ini tuh Aku gunain Pada saat Aku jerawat Lagi parah-parah Banget Jadi aku gunain itu Hampir sehari itu bisa 2-3 kali Karena Tapi cara pemakaiannya Beda ya Jadi kayak misalnya Pagi hari Atau malam harinya Aku pakai spray Aku taruh Kan kemasannya Persis banget Kayak gini nih Aku beli Botol spray Jadi Buat pagi Dan malam hari Itu tuh aku pakai Spray Aku sprayin Sebelum tidur Atau bangun tidur Atau cuci muka Aku sprayin Nah kalau Pada saat itu kan Aku lagi jerawat Membandel banget Jadi aku Pakai kapas Aku Basahin kapas Sampai ke toner Terus aku Kompres Jerawat aku Pakai kapas Setelah Nah setelah Aku pakai toner Pada pagi Dan malam hari Aku Biasanya Pakai Ini Alevera gel Tapi yang dari Nature Republic Karena Alevera gel yang lain Entah kenapa Somehow Tungga Bekerja di aku Malah Mengasihkan Efek samping Atau efek alergi Jadi kayak Gatel Dari seluruh Mukaku Bagian luar Itu Gatel Dan langsung Jadi aku Cuma cocok Sama Nature Republic Ini Dan aku Pakai ini Pada malam hari Pada malam hari Aja Kalau Misalnya Kulit aku Lagi kering Banget Nih Karena Aku Habis Maki Obat Jerawat Aku Cuma Pakai ini Cuma Di spot Spot Tertentu Aja Yang Kering Dan Mengupas Misalnya Berarti Di tempat Jerawat Itu Itu Pada pagi Hari Tapi Kalau Misalnya Lagi Nggak Ada jerawatan Aku Cuma Pakai Ini Pada malam Hari Aja Dan Itu Kalau Aku Membutuhkan Soalnya Kalau Misalnya Kulit Aku Udah Lembab Tapi Aku Tambahin Ini Aku Kadang-kadang Jadi Malah Menimbulkan Jerawat Kalau Misalnya Kulit Aku Nggak Kering Aku Pakain Ini Dapat Menimbulkan Masalah Jadi Kayak Yaudah Kalau Butuh Aja Gitu Nggak Terlalu Yang Aku Harus Pakai Itu Setiap Hari Nah Untuk Pagi Hari Ada Tiga Produk Yang Pasti Aku Pakai Kalau Misalnya Aku Keluar Rumah Apalagi Ke Sekolah Dulu Jaman Ke Sekolah Itu Kan Aku Selalu Terpapar Sinar Matahari Jadi Aku Selalu Memakai Sunscreen Nah Karena Kulit Aku Sensitive Dan Acne Prone Skin Aku Nggak Bisa Memakai Sunscreen Yang Terlalu Melembabkan Atau Terlalu Matte Karena Kalau Terlalu Matte Aku Membuat Kulit Aku Menjadi Kering Karena Kulit Aku Normal To Dry Jadi Aku Nggak Bisa Terlalu Memakai Produk Yang Matte Dan Salah Satu Sun Protection Atau Sunscreen Yang Cocok Sama Aku Hanya Emina Ini Jadi Ini Murah Banget Dan Dapat Ditemukan Gimana Sampai Sunscreen Itu Sangat Penting Buat Kalian Kalian Jangan Kira Kayak Aku Masih Muda Aku Nggak Mau Pake Sunscreen Aku Nggak Mau Pake Skincare Aku Sampai Tau Ini Penting Banget Apalagi Buat Orang Orang Yang Maka Kudu Karena Ini Dapat Nambat Belang Di Muka Kamu Ini Bagus Banget Kalian Harus Pake Di Saat Pagi Hari Apalagi Kalian Berakas Sekolah Oke Selanjutnya Karena Kalau Misalnya Kulit Aku Lagi Kering Banget Gitu Atau Lagi Jerawatan Jadinya Kering Kan Pasti Aku Pake Ini Moisturizer Dari Emina Miss Pimple Ini Bagus Banget Buat Kalian Lagi Jerawatan Yang Lagi Serba Salah Maka Produk Apapun Yang Cuma Make Oba Jerawat Aja Tapi Oba Jerawat Pasti Bikin Kering Yang Aku Bilang Tadi Kalian Perlu Banget Moisturizer Tapi Aku Ngerasain Kalian Pasti Serba Salah Gitu Kalau Maka Moisturizer Ini Pasti Menimbulkan Blah Nah Aku Saran Kalian Pake Ini Ya Moisturizer Emina Miss Pimple Itu Bagus Banget Bagus Banget Karena Dia Gak Ada Baunya Gak Ada Rasa Lengket Kayak Lenggan Banget Kulit Kalian Yang Berjerawat Ya Walaupun Kulit Kalian Berjerawat Kalian Tetep Butuhkan Nutrisi Melembabkan Muka Walaupun Muka Kalian Juga Berminyak Tapi Kalian Perlu Karena Kulit Kita Perlu Nutrisi Perlu Makan Sama Kayak Kita Manusia Pasti Perlu Makan Ya Kan Kalau Kalian Gak Beri Makan Muka Kalian Kulit Kalian Makin Rewel Makin Gak Gak Bakal Makin Semerawat Makin Gak Bisa Diatur Dan Kalian Makin Gak Bisa Memahami Kulit Kalian Ada Satu Produk Lagi Yang Tersisa Pada Pagi Hari Ketika Aku Masa Sekolah Kalau Aku Belang Tapi Aku Jarang Banget Sih Makenya Aku Maka Tone Up Cream Emina Aku Jarang Banget Maken Ini Kayak Bisa Kehitung Jari Gitu Karena Alhamdulillah Pada Dasarnya Kulit Aku Sudah Cerah Jadi Kalau Misalnya Aku Paket Ton Up Cream Ya Jangan Ditambah Cerah Namanya Ton Up Cream Jadi Itu Tapi Yang Aku Suka Dari Emina Ini Kalian Itu Kalau Misalnya Base Muka Kalian Itu Pink Atau Kuning Langsat Kalian Masih Bisa Masuk Tapi Kalau Misalnya Kalian Sao Matang Ini Pakal Jadi Abu Abu Di Kalian Nah Emina Ini Ton Up Cream Ini Bagus Banget Karena Dia Langsung Resep Jadi Nggak Bikin Belang Kalau Misalnya Kalian Keringetan Habis Olahraga Tuh Nggak Bikin Belang Kayak Kan Biasanya Suka Ada Beberapa Orang Yang Maka Ton Up Cream Atau Krim Dokter Kecantikan Untuk Memutih Ketika Dia Olahraga Tuh Langsung Belang Atau Ketika Lagi Panas Panas Muka Dia Merah Merah Ini Nggak Menimbulkan Efek Seperti Itu Dia Hanya Cuma Tone Up Aja Kayak Naikin Level Skin Ton Kamu Satu Level Di Atas Gitu Aja Misalnya Kamu Pengen Aku Pengen Beli Cream Putih Karena Temen Kamu Maka Ini Terus Dia Jadi Putih Dia Jadi Cerah Terus Terus Tiba Tiba Kamu Nggak Bisa Secerah Dia Jangan Selain Produk Ini Karena Produk Ini Cuma Mencerahkan Semaksimal Kulit Kamu Karena Setiap Kulit Manusia Berbeda Berbeda Warna Skin Ton Tipe Kalian Jangan Terobsesi Menjadi Kulit Seperti Yang Orang Lain Cukup Mencintai Kulit Kamu Sehingga Kulit Kamu Berdampai Dengan Diri Kamu Supaya Itu Worth it Kalian Harus Percaya Kalian Harus Menerima Diri Kalian Jangan Sampai Pemutih Pemutih Dokter Yang Murah Itu Jangan Banget Karena Kulit Itu Investasi Wanita Banget Kalau Kalian Nanti Kenapa Kulit Kalian Yang Menyesal Diri Kamu Sendiri Please Kalian Maka Skincare Yang Bisa Yang Sesuai Kantong Kalian Ya Kayaknya Emina Ini Kayak Emina Ini Murah Buat Kantong Remaja Gitu Aja Dari Aku Kalau Kalian Penasaran Masker Apa Aja Si Yang Aku Pakai Bajer Apa Aja Si Yang Aku Pakai Kalian Comment Aja Di Bawah Ini Nanti Aku Bakal Bikin Video Terpisah Karena Aku Menjelaskan Secara Detail Perjalanan Aku Menjel Gitu Aja Dari Aku Jadi Aku Mau Kasih Pesan Sedikit Buat Kalian Kalian Harus Ingat Cantik Itu Bukan Dari Warna Kulit Atau Tinggi Badan Atau Sembus Apa Kulit Kalian Ingat Ya Enggak Harus Setia Para Wanita Itu Pasti Cantik Mereka Memiliki Cantik Dengan Alurnya Sendiri Sendiri Jadi Jangan Insecure Dengan Kulit Kamu Yang Sawah Matang Atau Jerawatan Oke Kita Semua Pasti Mengalami Fase Itu Kok Semanget Oke Sekian Dari Aku Bye Don't forget To like Comment And subscribe Bye 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 Bye